Ini melihat kita melihat inflasi, melihat darga-arga, tetapi juga ingin melihat infrastruktur utamanya jalan. Karena ini menjadi kunci, biaya logistik itu sangat tergantung baik tidaknya infrastruktur yang kita miliki. Inilah pernyataan Presiden Joko Widodo saat akan meninjau kondisi salah satu jalan di Lampung yang sempat viral di media sosial. Infrastruktur memang menjadi salah satu poin utama dalam strategi pembangunan Presiden Joko Widodo. Secepat-cepatnya dimulai yang rusak, yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan, ya akan diambil alih oleh Kementerian PU. Utamanya yang jalannya rusak parah. Namun, pada proses pelaksanaannya justru kerap menimbulkan berbagai masalah. Salah satunya adalah anggaran pengadaan barang dan jasa. Potensi korupsi di sektor ini berangkat dari sistem pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang masih bercelah. Pasalnya, fakta bahwa pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran pengadaan barang dan jasa hingga tahapan pelaksanaan pengadaan pun masih sering diabaikan. Terima kasih telah menonton! Kondisi infrastruktur menjadi salah satu momok bagi warga Jember. Warga Jalan Tidar misalnya, yang sempat mengeluhkan soal kondisi jalan yang rusak. Belum lagi masalah banjir yang kerap menjadi ancaman bagi warga setiap tahunnya. Sebagai seorang pedagang, Roni merasakan betul dampak jika banjir melanda. Surutnya, kalau hujan sekarang perkiraan dua jaman lah, dua jam, tiga jam masih. Kalau hujannya deras, bisa satu hari mas, airnya genang nih. Belakangan, pemerintah Kabupaten Jember berupaya melakukan perbaikan jalan dan drainase di wilayah ini. Namun, upaya ini justru membuka tabir potensi kerugian negara pada praktik pengadaan barang dan jasa. Hal ini diamini oleh Muhammad Rizal, salah satu anak muda yang aktif dalam pemantauan pengadaan barang dan jasa di Jember. Rizal dan sejumlah rekannya yang tergabung dalam Komite Anak Muda Pemantau Pengadaan Barang dan Jasa Jember menemukan ada ketidaksesuaian pada pengerjaan proyek ini. Nah, ketika kita melakukan penelusuran secara lapang, memang jalan tidar itu kurang lebih memiliki panjang sekitar 2 km. Tapi ketika kita melakukan penelusuran di lapang, ada pembangunan drainase, cuma tidak sepanjang jalan tidar itu, hanya pendek. Pendek sekali, kira-kira ada 200 meteran. Pun dengan hasil pengerjaan yang kurang tepat guna, lantaran banjir dan genangan tinggi masih dirasakan warga jalan tidar. Cuman permasalahannya ketika hujan itu lebat, mendatangi salah satu warga yang di sekitar jalan itu, warga mengatakan bahwa tetap ketika hujan, tetap ada genangan, dan genangan itu ketika genangan itu terjadi akibat luapan yang ada di drainase. Dan tidak dari genangan itu menimbulkan sampah. Rizal menilai bahwa hal ini tak lepas dari kurang optimalnya pelibatan masyarakat dalam proses perancangan anggaran pengadaan barang dan jasa. Sepanjang pengetahuan kami pada proses penyusunan rencana atau perencanaan di Kabupaten Jember, sebetulnya pelibatan dari masyarakat sangat minim. Sangat minim dalam artian tidak mencakup seluruh kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Jember. Padahal pada faktanya banyak sekali kelompok-kelompok marginal yang masih ada di Jember. Misalnya kelompok perempuan, kelompok disabilitas, atau kelompok lansia, ataupun kelompok pemuda, di mana dari kelompok-kelompok ini sebetulnya dia memiliki ide apa, kemudian usulan apa yang seharusnya dilakukan oleh Kabupaten. Masalah lain terkait pengadaan barang dan jasa adalah soal transparansi dan akses informasi untuk masyarakat. Seperti pengalaman dari Miju dan sejumlah rekannya di Komite Anak Muda Pemantau Pengadaan Barang dan Jasa Kupang, Nusa Tenggara Timur. Perkenalkan saya Primus Nahak, kalau di BKL Apek saya dikenal sebagai Miju Primus. Berbekal laporan dari masyarakat, Miju mencoba untuk menelusuri pembangunan tanggul penahan ombak di Kelurahan Babau Kupang. Proyek ini merupakan salah satu upaya mitigasi pasca terjadinya Siklon Seroja di tahun 2021 lalu. Namun, hingga proyek selesai dikerjakan, warga tidak mendapatkan kejelasan soal siapa yang mengerjakan proyek ini. Tidak tahu CV mana yang membangun, nilai proyeknya berapa, kemudian durasi kerjaannya termasuk pemeliharaan itu berapa lama. Tidak ada yang tahu karena tidak ada pap informasi di lokasi kejadian. Nah, setelah berjalan sekitar dua bulan, kemudian kita menemukan bahwa yang mengerjakan itu dibawah koordinasi Balai Jalan Nasional Wilayah 10, yang lokasinya waktu itu kita menduga ada di Kota Kupang. Ternyata, setelah ditusur, dia ada di wilayah Kabupaten Kupang, di Desa Tanah Merah. Dari hasil itu, kita kemudian melakukan komunikasi untuk segera meminta kepada pihak yang mengerjakan tanggung itu untuk diperbaiki. Tapi karena tidak ada respon, kemudian komite bersama-sama dengan kita melakukan konferensi PRS di bulan Desember untuk menyampaikan kepada publik bahwa pembangunan di tembok penahanan itu tidak sesuai dan berpotensi. Bila ada banjir lagi, maka pasti akan terjadi ruang sebesar di sekitar situ dan akan berdampak pada perumahan warga. Sampai situ juga. Padahal, menurut keterangan warga, proyek yang dibangun sempat rubuh. Dan kondisi konstruksinya rapuh, sehingga berbahaya bagi masyarakat. Jadi di tempat ini yang dulu, setelah bangun rubuh. Kemudian kita bersama masyarakat melakukan advokasi dan meminta kepada pihak yang melaksanakan waktu itu dari Balai Jalan Nasional Wilayah 10 untuk memperbaiki longsoran ini. Dan ini salah satu korban. Bapak ini adalah salah satu korban yang langsung berdekatan dengan rumahnya. Rumahnya, ya Pak. Waktu itu Pak, satu CV, Pak Berta kurang kenal dia punya nama. Dia kerja apa? Kerja, tapi belum sampai satu tahun, Pak, rubuh. Serubuh. Sehingga Berta mengadu. Berta mengadu itu, Pak, tujuannya untuk datang bagi bapaknya dulu. Karena waktu itu ada pohon-pohon yang bisa ditanam di pinggir kali, Pak. Tapi karena dong gusur, supaya mau bikin tembok itu, Pak. Jadi, bisa pikir sudah, kalau pakai tembok lebih bagus. Ternyata temboknya sudah kuat, Pak. Karena, Pak, waktu itu mungkin ada yang datang foto. Ternyata ada yang taruh batu, lurunya dari luar. Nah, itu. Sehingga dia cepat jatuh, Pak. Jadi, warga yang memberikan informasi ini, kemudian kita bapak acara untuk mendapatkan informasi dari mereka. Karena, bagi kita saat itu adalah, mereka yang berada di sekitar itu adalah yang paling tahu soal kondisinya. Soal pembangunannya. Dan, setelah kita telusuri bapak acara mendalam informasi yang disampaikan oleh warga itu, memang pembangunan itu tidak dapatkan informasinya. Sehingga mereka juga tidak tahu bahwa pembangunan ini, sumber anggarannya dari mana, siapa yang mengerjakan, mereka juga tidak tahu. Dan, kita juga melakukan tracking melalui LPC, kemudian Open Tender juga. Kita tidak menemukan soal pembangunan itu. Komisi Pemberatasan Korupsi atau KPK menyatakan bahwa korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa adalah salah satu kasus korupsi terbanyak sepanjang tahun 2004 hingga 2022. Terima kasih telah menonton! Sementara, Transparensi Internasional Indonesia melihat bahwa fakta tingginya angka korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa ini merupakan muara dari tata kelola sistem pengadaan barang dan jasa yang masih bercelah. Hari ini sebenarnya kita, Indonesia itu belum mempunyai sebuah kebijakan payung soal pengadaan barang dan jasa yang levelnya pada undang-undang. Saat ini tersedia hanya peraturan presiden, sehingga ada keterbatasan kalau kita bicara soal peraturan presiden. Sebagai satu contoh, peraturan presiden tidak bisa mengatur misalnya lembaga-lembaga di luar keuangan negara seperti misalnya BUMN. Jadi kalau ada pengadaan di BUMN atau bahkan swasta murni dia yang ada penyertaan modal negaranya itu akan sulit sekali. Pun dengan modus lama yang berbungkus ulang dalam sejumlah kasus korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa. Ada banyak sekali ya modus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa gitu ya. Kalau kita mengacu pada undang-undang misalnya undang-undang tipikor kita gitu ya, itu jelas ada satu pasal tentang modus korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa itu terkait dengan benturan kepentingan. Benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa itu salah satu modus korupsi yang paling nampak gitu ya. Nah yang kedua itu modus yang juga sering muncul itu pola markup dan markdown gitu ya. Artinya bagaimana memanipulasi harga perkiraan sendiri gitu ya. Kemudian seringkali masih ada badan publik gitu ya atau pemerintah di daerah, pemerintah di level nasional yang punya memegang mazab ya udah barang yang paling murah yang kita beli. Nama saya Irma Sari dari Aceh. Saya bekerja di Aceh Women for Peace Foundation, sebuah lembaga yang konsen untuk isu perdamaian. Saat ini saya juga bergabung di komite anak muda pemantau pengadaan barang dan jasa. Irma mengamini problem anggaran yang disampaikan oleh Transparansi Internasional Indonesia soal modus korupsi. Contohnya seperti proyek West Huffle, proyek Sapi Kurus, dan juga proyek Tokopika, dan juga beberapa proyek lainnya. Seperti saat ini kami sedang memantau proyek pembangunan rumah sakit regional yang ada di Aceh Tengah. Nah, saat ini proyek itu terbengkalai dan juga sekarang proyeknya sedang tidak baik-baik saja. Sekarang proyeknya itu sedang ambruk dan ini sangat merugikan masyarakat gitu. Misalnya, proyek pengadaan West Huffle untuk seluruh sekolah di Aceh yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Aceh. Nilai proyek ini mencapai lebih dari 41 miliar rupiah untuk pengadaan 390 unit West Huffle yang bersumber dari dana refocusing COVID-19. Ini adalah dana refocusing dari masa COVID-19 ya. Seharusnya kalau kita sih menganalisa bahwa sebenarnya pembangunan West Huffle itu tidak perlu ya. Karena pada saat itu beberapa kabupaten kota di Bandar Aceh itu malah tidak sekolah gitu. Mereka hanya belajar di rumah. Kenapa tidak diberikan seperti bantuan internet seperti itu. Dan juga teman-teman yang ada di Birun itu mereka yang tidak membutuhkan ini, tidak membutuhkan West Huffle mungkin bisa dialokasikan untuk dana yang lainnya. Irma dan rekan-rekannya kemudian menemukan potensi kerugian negara dari hasil pemantauan. Dari penelusuran yang kita lakukan dan juga berdasarkan audit dari BPK, bahwa kerugian dari proyek West Huffle untuk 390 titik West Huffle itu adalah 7.500.000 rupiah untuk satu titik. Jadi kalau misalnya dikalikan dengan 390 titik itu sekitar 2 miliar lebih gitu ya. Itu berdasarkan dari hasil audit BPK. Kalau kita bicara soal korupsi terutama dalam sektor pengadaan, ya ini ibaratnya sebagai gurita lah gitu ya. Kenapa? Karena korupsinya itu bisa berdampak kemanapun. Jadi tentaklenya bisa merambah ke berbagai sektor. Mulai dari sifatnya infrastruktur besar gitu ya, sampai sebenarnya hal yang sangat dekat dengan kita yaitu pelayanan publik. Mulai dari kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah yang poin kedua yang gak kalah penting adalah soal korupsi, soal nilai anggarannya. Data kita sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir itu menegaskan gitu ya, bahwa seringkali problem korupsinya itu juga sampai menggelembuhkan dana sampai 30%. Jadi artinya nilai yang harusnya sekian, tapi kemudian dianggarkan lebih daripada nilai aktual. Dan itu bukan hanya bicara soal kerugian negara saja, tapi juga bicara soal kerugian publik untuk menikmati layanan yang sebenarnya. Aktivitas yang dilakukan Irma juga menjadi salah satu upaya mendorong inklusivitas pada aspek partisipasi masyarakat dalam proses pengadaan barang dan jasa. Baik dalam penyusunan anggaran, juga dalam proses pemantauan. Kalau mandatnya hanya tertulis bahwa salah satu prinsip pengadaan yang umum itu adalah pengadaan yang tadi transparan, akuntabel, ada partisipasi masyarakat, efektif, efisien, dan sebagainya. Tetapi faktanya ketika informasi yang pengadaan hanya disirkulasikan dalam sirkel tertentu, ya itu menjadi eksklusif, tidak inklusif. Sehingga prinsip-prinsip untuk membuka datanya juga harus diikuti dengan melibatkan masyarakat. Guna mendorong pengetahuan dan partisipasi masyarakat inilah Transparency International Indonesia kemudian melakukan penguatan kepada Rizal, Micu, dan Irma. Nah tapi kita mau membalikkan itu, karena tadi lagi-lagi peran warga itu jantungnya demokrasi, dan hari ini teman-teman muda harusnya jadi, bukan hanya jadi pilihan, tapi harusnya jadi aktor yang utama. Sehingga bersama teman-teman masyarakat sipil di daerah, kami berusaha melibatkan, mendorong partisipasi, meningkatkan kapasitas teman-teman, dan juga yang gak kalah penting adalah menyadarkan haknya kembali, progresnya luar biasa besar. Jadi artinya kita sangat senang melihat kawan-kawan ini berdaya begitu dari yang sebelumnya tidak tahu soal pengadaan. Saat ini lebih fasih dari saya untuk bicara soal pengadaan, dan bukan hanya bicara soal kapasitas yang meningkat, tapi juga bicara soal daya gedor advokasi yang saya kira juga tidak main-main. Teman-teman aktif melakukan monitoring di berbagai daerah, khususnya bicara soal pengadaan, dan hasilnya kemudian berdampak langsung ya, dengan kualitas pengadaan di daerah masing-masing. Rizal misalnya, kemudian ikut mendorong kepada sejumlah anak muda di desa sekitar dalam partisipasi pengadaan barang dan jasa. Salah satunya di desa Sidumulyo. Mereka didorong untuk belajar mengenali potensi desa, tata kelola pemerintahan desa, dan mekanisme pemantauan pengadaan barang dan jasa. Sampai saat ini, yang kami lakukan di desa kami ini pengawasannya, pengawasannya yaitu ketika sudah kita menerima pelatihan banyak ilmu yang ditransfer ke kami. Jadi, kita melakukan audit sosial ke masyarakat. Ini hasil-hasil belajar kami di Jember. Hasil belajar kami di Jember. Kita nol, masalah pengetahuan seperti itu nol. Nol, tidak tahu sama sekali. Cuma dapat pelajaran ini dari teman-teman asir Rizal. Jadi, kita melakukan audit sosial kepada masyarakat bagaimana cara mengetahui permasalahan mengenai layanan dasar di masyarakat. Jadi, kita bentuk tim untuk disebarluaskan ke enam dusun. Bertanya mengenai fasilitas dasar air, sanitasi apa di rumah warga. Apakah sudah ada fasilitas yang memadai mengenai air, terus sanitasinya gimana. Bahkan, para pemuda di Karangtaruna Desa pun terdorong untuk melakukan proses ini. Nah, ini yang kita potret. Bahwasannya, pemuda desa harus mengerti tentang keadaan desanya. Mereka sebagai generasi yang meneruskan keberlanjutan dari desa, mereka harus mampu, istilahnya mampu mengembangkan desanya, mau dibawa seperti apa. Itu pertama yang kita sadarkan kepada teman-teman kelompok pemuda di desa. Kita melakukan pendekatan-pendekatan kepada kelompok pemuda ini melalui organisasi-organisasi yang sudah dibentuk sebelumnya di desa. Semisal ada Forum Anak Desa, semisal ada Karangtaruna, atau kelompok-kelompok lain yang ada di tingkat desa. Nah, kita masuk melalui mereka, kita memberikan pengetahuan kita, kita transfer ke mereka tentang tata kelola pemerintah desa, tentang perencanaan yang ada di desa, tentang pengajian keadaan desa, dan juga pengadaan yang ada di desa. Kita engage melalui mereka, kita berikan ini kepada mereka, kemudian juga kita memberikan tryout kepada mereka untuk mengetahui seperti apa dinamika atau permasalahan yang ada di desa mengenai pengadaan barang dan jasa. Pun dengan apa yang dilakukan oleh komunitas anak muda pemantau pengadaan barang dan jasa di Kupang, mereka ikut memberikan penguatan kepada para pemuda di tingkatan desa. Proses pemantauan ini sebenarnya kita mulai dari membentukkan Komite Anak Muda, Pemantau Penganembaran dan Jasa Publik di Kupang, itu tepatnya di tanggal 4 Juni tahun 2021. Setelah terbentuk, kemudian kami bersama TI Indonesia dan Komite melakukan senyumlah penguatan kapasitas kepada teman-teman, anak muda, baik itu perempuan dan laki-laki yang berjumlah sekitar 30 orang, yang kemudian dengan pengetahuan anti korupsinya, kami melakukan sejumlah pemantauan di wilayah Kabupaten Kupang. Jadi, keterlibatan berbagai pihak juga penting di situ, sehingga anak muda sebagai generasi penerus, mereka jangan antipati terhadap persoalan korupsi, tapi mereka juga harus mulai terlibat untuk melakukan. Ya, anggaplah TI dan Bengkel APEC memulai di wilayah yang terbatas, di Kabupaten Kupang, Kota Kupang, tapi kemudian mereka setelah ke kampungnya, ke Kabupatennya, dia bisa menyebarluaskan keterampilan pengetahuan itu dengan caranya di tempatnya. Sehingga kalau gerakan anti korupsi dalam hal pengadaan barang dan jasa ini meluas kemana-mana, saya yakin dan percaya korupsi yang terjadi di NDD bisa diminimalisir teristimewa berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Berbekal pengalaman penguatan di tiga wilayah sebelumnya, tidak menutup kemungkinan transparansi internasional Indonesia juga akan menyelenggarakan program serupa di wilayah lain di Indonesia. Nah, saat ini sedang dalam proses juga untuk kemudian mengaktivasi model akuntabilitas sosial yang serupa, dari tiga daerah ini kemudian merambah ke empat, lima, bahkan enam daerah lain, termasuk sebenarnya di DKI Jakarta. Dan model yang sama berusaha untuk direplikasi, bahkan juga harapannya bisa lebih diperkuat dengan dua hal ya. Satu, bicara soal isu inklusifitasnya, bicara soal gender memastikan bahwa gerakan ini inklusif bagi teman-teman disabilitas dan juga masyarakat ada tentunya. Dan juga yang kedua adalah tadi, memprioritaskan demokrasi lokal tadi, karena itu yang krusial dan penting. Jadi secara total sebenarnya hari ini mungkin sudah lebih dari seribu teman-teman muda ya, dari tujuh daerah itu, yang bukan hanya mampu mengaktivasi jejaringnya untuk aktif bicara soal anti korupsi, tapi juga mampu mengadvokasi masalahnya. Rizal, Miju, dan Irma pun berharap, penguatan yang dilakukan Transparensi Internasional Indonesia pun terus dilakukan. Harapan saya dan juga mungkin harapan dari teman-teman saya untuk terus mendapatkan ilmu pengetahuan, terus dapat berjaringan dengan teman-teman, untuk terus memberantas korupsi ya, mulai dari kecil lah gitu ya, mulai dari desa, karena kita tinggal di desa, kita mulai bisa memberikan informasi ke masyarakat, boleh menampingi desa-desa untuk terus berbuat tanpa ada korupsi lagi. Semua anak muda itu sangat penting untuk memahami pentingnya pengadambaran dan jasa. Karena kita akan mewarisi, jalan dan jembatan semua yang dibangun ini akan kita warisi, jangan sampai kemudian di generasi kita, ada anak-anak kita sekolah di gedung yang gampang rusak, gampang runtuh, tiba-tiba terjadi bencana, ada kecelakaan, kan sayang kan. Terima kasih. Terima kasih.